Jadi guys suatu hari ada boneka squid game yang sedih karena kangen banget sama orang tuanya Beruntung dia punya teman yang baik dan mau membantunya bertemu dengan orang tuanya itu Akhirnya mereka pun berangkat bersama guys Di tengah jalan eh mereka malah dihadang oleh penjahat yang mau mengganggu mereka guys Untung saja boneka squid game bisa melawan dengan laser yang keluar dari matanya tuh Mereka pun menang dan akhirnya mereka pun sampai di tempat orang tua boneka squid game Dan dia juga memeluknya dengan bahagia guys Seneng banget ya Dua wanita ini lagi nongki-nongki di cafe yang mewah nih Tapi wanita yang berbaju hijau itu batuk-batuk terus guys Wanita berbaju putih pun akhirnya menanyakan keadaan si wanita baju hijau itu Tapi guys pas ditanyain eh wanita hijau itu malah berubah jadi laki-laki yang batuknya keras banget Pokoknya disitu dia berisik banget deh Karena terus-terusan batuk sampai-sampai si baju putih pun jadi ikutan batuk tuh Setelah itu anehnya wanita si baju putih juga berubah jadi laki-laki karena batuk terus Dan akhirnya mereka berdua sudah menjadi para jamal yang batuknya keras banget guys Siapa disini yang kalau batuk suara batuknya itu keras banget guys? Coba komen di bawah ya Jadi guys suatu hari ada seakur monyet yang dilempari makanan sama pengunjungnya tuh Dan tiba-tiba disitu dia melihat temen monyetnya itu ditembak oleh petugas sampai mati guys Karena dia gak mau ditembak kayak temennya si monyet pun berpikir bagaimana caranya untuk bisa kabur dari situ Terus pas malam hari ketika tidak ada orang dia pun mengulurkan tangan ke tempat sampah dan mengambil saus untuk diolesin ke badannya Biar disangka dia itu berdarah guys Keesokan harinya ketika petugas lagi ngecek hewan-hewan di kandang mereka pun mengira monyet ini mati beneran tuh Terus mereka kubur si monyet setelah itu si monyet bangkit dari kubur Eh tapi malah ketahuan karena panik monyet ini pun melempari batu ke petugas sampai pingsan gitu Kemudian si monyet mengambil baju petugas untuk dia pakai sebagai penyamaran Dan akhirnya si monyet berhasil kabur tuh Pinter banget ya guys Anak cewek ini lagi sakit parah dan sudah lama berada di rumah sakit Suatu hari ketika lagi berkeliling disana dia melihat ada seorang kakek yang sedang menggambar Melihat anak itu akhirnya si kakek pun kasih gambarnya ke anak itu Kemudian si kakek pun pergi guys Anak ini kagum sekaligus bingung melihat gambar sang kakek Seharian dia selalu liatin gambar itu dan ingin tahu apa maksud dari gambarnya Anak cewek pun pergi ke kamar si kakek Tapi ternyata si kakek sudah meninggal guys Dan saat itu dia melihat gambar lagi dan ternyata gambarnya sudah berubah jadi gambar si kakek bersama dirinya Anak cewek ini jadi sedih dan berniat untuk cepat sembuh Dan beberapa hari kemudian dia pun akhirnya bisa sembuh dan kembali pulang bersama orang tuanya guys Seneng banget ya Selamat menikmati